Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menikapi statement yang dilakukan oleh tim SJA pada hari kemarin Bahwa mereka mengklaim memenami pilkada Sumatera Utara dengan perolehan suara 32% Itu artinya mereka mengklaim menang satu putaran Ini kalau kita lihat dari kondisi lapangan dan data yang ada pada tim kita Bahwa tim kita memiliki data yang berbeda dengan data yang mereka miliki Nah hasil WIKON yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional Itu sesungguhnya tidak jauh beda dengan hasil tim kita Ya ini berupa hitungan WIKON kita Yang sampai dengan tadi sudah dirilis sekitar 95% lebih Bahwa kita memiliki suara yang tidak jauh beda dengan hasil WIKON Nah ini menunjukkan bahwa perbedaan ini tentunya sah-sah saja selama memang kita memiliki data yang valid Nah akurasi data yang kita miliki ini berasal dari saksi-saksi langsung kita di TPS Yang bisa kita buktikan dengan formulir C1 yang kita miliki Sehingga input data yang kita hasilkan insya Allah ini akurat Dan kita akan coba nanti membandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain Bahwa ternyata dari sekian lembaga nasional maupun lembaga survei daerah yang melakukan WIKON pada hari pemilihan kemarin Ini hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita miliki Artinya data real count yang kita miliki Nah dari sekian banyak lembaga-lembaga survei yang ada yang melakukan real count kemarin Mereka yang melakukan quick count kemarin dengan hasil real count yang kita miliki Ini kelihatannya yang berbeda hanya pada data manual yang dimiliki oleh tim SJA Jadi saya sendiri melihat cukup aneh walaupun ini hak tiap-tiap pasangan untuk mengklaim kemenangan mereka Tapi kita bisa membandingkan sekian banyak lembaga survei memiliki data yang tidak jauh berbeda Dan kita juga melakukan real count dengan hasil yang tidak jauh berbeda Jadi dari sekian banyak mungkin hanya satu yang berbeda Dan itu hak masing-masing calon untuk menguntungkan kemenangan Tentunya hasil akhir kita tetap menunggu keputusan yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Mari sama-sama kita menunggu hasilnya Dan kita berharap hasil ini memiliki Maksudnya hasil kita ini tidak jauh berbeda Dan insya Allah nanti dengan hasil yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Karena memang sumber dasarnya dari saksi yang memang saksi ini adalah saksi sah yang kita tunjuk Ini saja barangkali apa yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!